Intro Halo, selamat pagi, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, vlog ini adalah Media publikasi digital dari Yakes Telkom yang akan berisi materi mengenai kesehatan. Jadi yang akan kita bahas di sini, gak hanya seputar medis, tapi akan ada mengenai psikis atau psikologis, gizi, dan pola aktivitas atau kebugaran. Nah, untuk vlog pertama, kita akan membahas mengenai stres. Kenapa materi stres yang akan menjadi materi pertama kita? Karena hal ini sejalan dengan program pembinaan dari Yakes yang sedang dijalankan saat ini, yaitu Wellness Assistance Program. Nah, narasumbernya adalah Ibu Rini Lestari Utami, selaku Wakil Direktur Yakes Telkom. Kalau gitu, kita langsung ke ruangannya, yuk. Baik, ayo. Apa kabar, Nih? Enggak, baik, Ibu. Ayo, silahkan, cuk. Ini terkait tentang vlog yang menjadi media publikasi dari Yakes. Dan materi pertama adalah stres dan Ibu menjadi narasumbernya. Sekarang kita langsung aja Ibu ya. Iya, boleh. Kalau boleh tahu, apa sih Ibu sebenarnya stres itu? Stres adalah respon adaptif terhadap situasi yang menantang atau mengancam kesejahteraan seseorang. Kamu pernah ngerasain stres? Seharusnya sih pernah. Pastilah ya. Pasti pernah. Dalam kehidupan pasti pernah ngerasain stres gitu ya. Jadi, stres itu adalah semacam kondisi emosi yang mempersiapkan seseorang untuk memberikan respon apakah dia akan menghadapinya atau dia menghindarinya. Menghindari stres itu. Nah, itu sebetulnya. Nah, pengen tahu nih Ibu, stres itu kan orang banyak mengkaitkannya dengan hal yang negatif. Pokoknya kalau stres itu jelek aja atau nggak baik aja. Sebenarnya, kayak gimana sih Ibu itu? Kenyataannya. Kenyataannya itu sebenarnya stres gimana sih? Jadi, stres itu sebetulnya ada dua bentuk. Jadi, ada stres dan ada distres. Kalau stres itu adalah reaksinya cenderung ketika kita menghadapi stres itu positif. Jadi, responnya itu positif dan cenderung sehat dan konstruktif. Sedangkan di stres adalah responnya itu negatif. Cenderung tidak sehat dan juga destruktif. Contohnya reaksi orang itu ketika menghadapi stres, malahan dia tegang atau malahan marah, cepat tersinggung. Kira-kira begitu ya. Nah, mungkin saya bisa memberikan contoh. Apa itu contohnya? Misalnya antara stress dan distres ya. Bagaimana reaksi orang terhadap hal ini. Misalnya di dalam pekerjaan ada dua orang, A dan B lah. Dia sama-sama dipromosikan secara bersamaan. Dengan promosi ini, dia pasti akan mendapat sesuatu lah. Pasti misalnya gajinya jadi naik gitu ya. Tapi kan di sisi lain, dia juga ada dampak lain yaitu dia pasti punya tanggung jawab yang lebih besar. Karena dia dipromosikan itu. Nah, reaksi kedua orang ini bisa berbeda. Si A ketika dalam seminggu ini, langsung dia melahan jatuh sakit setelah dipromosikan gitu ya. Sedangkan si B justru dia termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik gitu ya. Nah, itulah reaksi yang berbeda ya. Jadi, untuk satu hal bisa seseorang itu bereaksinya stress tadi, bereaksi positif. Tapi ada juga malahan yang distres. Kayak tadi si A gitu ya, dia malahan jatuh sakit gitu. Ketika menghadapi itu. Jadi, memang reaksi setiap orang itu bisa berbeda-beda dalam menghadapi situasi stress. Jadi, intinya stress itu nggak selamanya negatif gitu ya. Situasi yang menantang itu nggak selamanya negatif dan memberikan dampak yang buruk bagi kita. Malah justru kadang yang kayak si B tadi, yustress malah jadi bikin dia lebih semangat bekerja gitu. Iya, malahan justru memotivasinya untuk menampilkan kinerja yang sebaik-baiknya gitu. Pembandangan selama ini ada yang harus diubah tentang stress gitu. Iya, betul. Nah, Bu, gimana kalau selanjutnya kita ngobrol-ngobrolnya sambil jalan di luar aja? Oke, biar lebih seger ya daripada di sini. Oke. Ini susah-susah. Berat. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih, Bu. Iya, Bu. Kalau tentang materi stress ini tadi, nah stress yang ada di lingkungan kerja telekom itu kayak gimana sih, Bu? Ada gambarannya nggak? Ini tidak hanya di telekom ya, artinya secara umum lah ya. Oh, oke. Pertama, adanya konflik. Jadi konflik antara atasan dan bawah, teman kerja ya. Kemudian konflik antara apa yang saya inginkan dengan apa yang dihadapi ternyata tidak sesuai, itu juga bisa menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua dari sisi personality-nya. Jadi ada orang-orang yang memang tidak terlalu banyak bisa bergaul, itu pasti kan berpengaruh kan di dalam lingkungan kerja gitu. Kemudian yang lainnya lagi adalah workload ya. Jadi artinya beban pekerjaan yang diberikan, itu melebihi dari kemampuan yang dia miliki. Itu juga pasti akan menimbulkan stress. Berarti kalau untuk stress di kantor itu lebih spesifik lagi gitu, Bu ya? Ada disebabkan oleh beban kerjanya, konflik sesama teman atau teman atasan atau kebawahan. Terus ada juga penyebab dari personality kepribadian dari seseorang ke sendiri. Kita keliling kantor ya. Ini memang kantornya enak banget gitu ya, heritage ya. Suasananya. Wow, berat. Kita duduk di sini aja, Bu. Ada pemandangan. Gedung sate. Gedung sate tampak dekat sekali. Adem. Dan suasananya agak mendung-mendung. Romantis gitu kayaknya. Kalau gitu, kalau untuk gejala atau tanda-tanda kita sedang stress itu ada nggak, Bu? Ada ya. Kalau kita bagi atau kita kategorikan, ada gejala kognitif, artinya stress itu bisa menganggung masalah kognitif, kemudian gejala emosional, kemudian gejala fisik, kemudian gejala perilaku. Ada empat berada ya, Bu? Ada empat ya, kalau kita kategorikan. Nah, untuk yang kognitif, kami ngerasain nggak? Kira-kira gimana? Kalau lagi stress. Nggak bisa mikir? Nggak bisa mikir. Stakut kayak gitu. Iya, kadang-kadang blocking gitu ya, jadi nggak bisa mikir. Terus kadang-kadang juga kita nggak bisa fokus. Nggak bisa bingung lah kadang-kadang gitu, apa yang harus dilakukan. Dan ada lagi yang lain adalah, kadang-kadang kita jadi curiga sama orang lain. Itu juga termasuk ada karena pengaruh kognitif. Kemudian yang berikutnya adalah emosional. Nah, orang ketika dalam menghadapi situasi stress, biasanya kan suka apa? Baper. Baper. Aku baper, bawa perasaan. Baper. Aku baper, bawa perasaan. Tak bisa kupungkiri. Baper. Aku baper. Iya kan? Baper. Baper perasaan. Baper perasaan. Jadi sensi katanya kewanaan. Sekarang gini. Terus langsung jadi gampang ngambek gitu. Terus jadi nggak tenang, cepat tersinggung gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari stress yang berdapat terhadap emosi ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah fisik. Fisik. Pernah nggak ambil ngerasain kira-kira? Yang tadi itu ketika yang perut, sakit, terus tangan, basah, yang seperti itu. Basah gitu ya. Nah, itu juga salah satu dari gejala-gejala stress. Kemudian yang lainnya adalah perilaku. Nah, perilaku contohnya adalah orang yang biasanya suka makan. Mendadak ketika stress jadi kurang makan. Itu kan berpengaruh jadi ada perubahan perilaku. Perilaku kita yang berubah. Atau mungkin tadinya dia tuh orangnya selenggaul. Mendadak dia akhirnya menyediri. Menarik diri dari pergaulan. Itu kira-kira ya yang bisa menunjukkan gejala-gejala stress ini. Ini balik lagi ke yang tadi, tema eustress dan distress itu. Benarnya stressor yang sama, tapi menimbulkan respon yang berbeda. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih bu penyebab perbedaan itu? Ya, ada sebenarnya tiga hal yang menyebabkan orang berbeda di dalam memberikan reaksi terhadap stress. Pertama adalah ambang stress. Setiap orang itu akan berbeda-beda ambang stress ini. Ini juga bisa terbentuk karena ketika dia masih kecil ya. Dari sejak kecil bagaimana dia dalam menghadapi stress. Contohnya adalah saya punya teman ya, seorang atlet. Dia dalam kehidupannya sejak kecil itu sudah biasa kena tempat gitu ya. Sehingga dia menjadi lebih, apa ya, lebih... Ya, bukan daya tahan, tapi ini lebih tidak mudah gitu kena stress karena terlatih gitu ya. Ya, untuk mencapai prestasi-prestasi yang tinggi ini pasti dia akan menghadapi stress yang terus menerus. Nah, itu jadi dia sudah terlatih. Sehingga ketika dalam satu tim, dia bisa menjadi lebih tahan dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah coping. Ya, mekanisme copingnya. Jadi bagaimana dia ketika menghadapi stress, apakah dia mencari problem solvingnya enggak? Ya, menyelesaikan enggak stress itu? Nah, itu yang membedakan. Karena ada orang-orang yang misalnya dia tidak terlatih ketika menghadapi stress, mungkin jadi ketika ada stress itu dia enggak tahu harus ngapain, blocking gitu ya, enggak bisa melakukan. Tapi kalau dia sejak kecil terlatih, ketika ada stress, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Pasti akan menjadi lebih baik gitu ya ketika menghadapi itu. Kemudian yang ketiga adalah daya tahan atau fleksibilitas, kelenturan gitu ya. Kebayangkan kalau orang lentur itu kan kayak karet gitu ya. Orang yang mendapat tekanan gitu, kalau lentur, ya dia mungkin agak tertekan. Tapi kan tidak sampai merusak, dia akan balik lagi gitu ya. Sedangkan orang yang kaku misalnya, dia ketika mendapatkan, mungkin bisa jadi hancur gitu ya. Itu yang namanya perbedaan antara daya tahan gitu ya. Jadi tiga hal itu yang membedakan seseorang dalam berespon terhadap stress. Berarti ada tiga perbedaan ya yang akan membuat seseorang itu beda merespon stress. Nah, tadi udah banyak kita ngebahas tentang stress. Sekarang nih saat ini ibu ngasih tips gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengelola stress ini? Pertama, ketika kita menghadapi stress, kita bisa saja mengurangi stress. Ya, mengurangi stressnya. Jadi contohnya, ketika kita menentukan satu target tertentu gitu ya, melebihi dari kemampuan kita, ya kita coba evaluasi lagi. Jangan-jangan mungkin targetnya terlalu tinggi. Kita coba kurangi gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah, mungkin kita menghindari stress, super stress. Kalau misalnya stress itu ada di kantor gitu ya, mungkin kita cobalah untuk sementara kita beristirahat dulu. Refreshing dulu ya. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi stress. Jadi misalnya dia cuti dululah, kalau perlu liburan dululah gitu ya, menghindari dulu deh sumber stress itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, mungkin kita bisa mengubah persepsi terhadap stress itu. Jadi ada orang yang mengevaluasi stress ini menjadi sesuatu yang, tadi dipersepsi sesuatu yang negatif. Tapi coba orientasi kita ubah. Ketika kita menghadapi, tapi positive thinking. Pasti justru mungkin stress itu memotivasi dia untuk bersikap lebih balik, lebih sehat, dan mungkin lebih konsumtif gitu ya. Nah itu. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah, bagaimana dia mengendalikan konsekuensi dari stress itu. Stress itu pasti menimbulkan reaksi tertentu ya, terhadap diri kita. Baik fisik, baik emosi dan sebagainya. Tapi solusi atau mungkin reaksi yang kita lakukan adalah melakukan tindakan-tindakan yang sehat gitu ya. Kadang-kadang misalnya, nge-ami lah ketika stress, langsung nggak mau makan misalnya gitu. Nah, mungkin kita jangan seperti itu gitu. Tapi kita bolehlah makan, tetap diusahakan, tapi makan yang lebih sehat. Ada orang yang kalau misalnya stress, malah minum kopi, merokok. Junk food. Junk food. Karena ketika stress itu kan ada energi yang begitu banyak. Tapi kita salurkan dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Lari kek gitu ya. Olahraga, yoga, atau mungkin naik gunung, relaksasi gitu ya. Kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi reaksinya itu positif. Kemudian yang lainnya adalah, kadang-kadang kalau kita stress kan perlu bantuan orang lain. Perlu mencurhat. Nah, itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kita mengelola stress agar menjadi lebih baik. Jadi, perlu loh kita punya teman gitu ya, punya teman untuk curhat ya. Karena dengan kita curhat, pasti stress kita agak diturunkan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, Ibu. Terima kasih nih untuk waktu yang sudah Ibu berikan ke kita dan materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita-kita semua yang akan melihat vlog ini nantinya. Oke, terima kasih. Jadi, teman-teman, sekarang saya akan menyimpulkan nih dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Rini tadi. Bahwa sebenarnya stress itu bukanlah suatu hal yang negatif gitu. Stress itu wajar untuk kita alami dan tidak selamanya bersifat negatif. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan tips-tips untuk mengelola stress. Yang pertama, dengan mengurangi stressor. Yang kedua, menghindari sumber stress. Yang ketiga, mengubah persepsi terhadap sumber stress. Yang keempat, mengendalikan konsekuensi stress. Dan yang kelima, menerima dukungan sosial dari teman ataupun keluarga. Nah, sekian materi mengenai stress kali ini. See you next time untuk vlog-vlog berikutnya. Ta-da!